Video rekaman aksi komunitas angkot yang menggelar drifting ilegal di tempat umum di Jalan Raya Tentara Pelajar Kota Bogor beberapa malam lalu viral di media sosial usai diunggah netizen. Akibatnya Rabu siang, polisi mengamankan satu unit angkot rayek 12 yang sempat dimodifikasi untuk mengelabui petugas. Sementara pengemudi angkot dikenai sangsi tilang lantaran melanggar pasal kecepatan tinggi dan balapan liar. Sebuah video yang viral di media sosial ini memperlihatkan komunitas angkot unjuk gigi saat menggelar drifting di tempat umum Jalan Raya Tentara Pelajar Kecematan Tanah Sareal Kota Bogor beberapa malam lalu. Selain beraksi drifting sembarang, mereka juga melakukan aksi balap liar dengan kecepatan tinggi yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Rabu siang, saat lantas mengamankan satu unit angkot rayek 12 jurusan Cimanggu Pasar Anyar usai ditangkap dua hari lalu. Pelaku bahkan sempat memodifikasi angkot demi mengelabui petugas. Sementara pengemudi angkot berinisial S dikenai sangsi tilang lantaran terbukti melanggar pasal balapan liar dan berkendara kecepatan tinggi di atas 90 hingga 100 km per jam. Saya melihat bahwa aktivitas drive atau drifting atau seolah-olah menyelipkan ban belakang dengan kecepatan tinggi saya melihat itu adalah pelampiasan ataupun hobinya dia. Kita terapkan pasal balapan liar juga karena itu membahayakan dirinya sendiri dan orang lain dan kecepatan tinggi. Dari hasil pemeriksaan, modus para komunitas angkot itu biasa menggelar aksi drifting secara nomaden pada dini hari. Meski aksinya diklaim untuk menyeluruhkan hobi namun polisi menyayangkan ulah pengemudi angkot justru digelar bukan pada tempatnya sehingga membahayakan pengguna jalan. Muhammad Juanda, Bogor